ini kebetulan aku mau jalan ke belakang artinya ini kampung ini mah kampung agak aneh buat gue ini sebagian lokasi syuting si Dul disini dulu nggak begini Mak ini bagus waduh dulu mah banjir ya tenggelam gitu jadi waktu adegan satu si Karyo ngudak nyari burung ha tuh alat di depan tuh dia ngudak-ngudak Karyo apa ya bejo bejo makanya tadi ada si Mak bilang yuk dulu syuting gue disini Dul Wah jadi lu lihat syuting lihat lah bagus berarti kemudian ada versi lebaran jadi adegan saya Babe sama Mandra pulang dari masjid itu disitu yang nimpukin anak-anak artinya ini kampung sih nggak aneh lah yang bikin aneh surprise bener nih si Babe ini ternyata dia coba bikin apa ya bikin kaos gua tuh gua punya kompleksi disini kita baru rencana mau bikin kaos baru rencana makanya begitu kita jalan dia menyodorin begini gobek wah kalau bisa bikin bagus bener nih gua nggak usah bikin ke Bandung ya artinya nggak usah bikin di tempat lain kalau di kampung jadi bisa ini UMKM kan iya bagus lagi hasilnya tuh tapi lu sanggup bikin banyak ya Insya Allah Oh udah ntar kita goreng jadi 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 ya sebelumnya menjabat di Banten ya dapilnya juga DPR Banten gitu ya terus kemudian kembali ke Jakarta ya nanti kedepannya ini akan seperti apa sih Bang selain mungkin kalau ini kan daerah Anda sendiri akan seperti apa ya memang setelah saya coba belajar ya dari apa yang diperintahkan Ibu Mega saya ada di Banten ini sebetul menjadi tempat saya perhatian saya sebetul dari 2008 sampai 2016 itu ada di provinsi Banten kalau dihitung mungkin lebih dari 10 tahun saya pertama kali ada di Kabupaten Tanggrang yaitu sebagai wakil bupati kemudian naik 2012 jadi wakil gubernur di provinsi Banten naik 2015 jadi gubernur Banten ternyata jadi pelatihan kalau satu saat saya harus di Jakarta gitu kan nah itulah sebetulnya impian babes kali-kali gue lihat lu mau jadi gubernur jadi gubernur udah walaupun memang baru di Banten nah sekarang ternyata tugasnya jadi wakil gubernur nah artinya saya sama Mas Pramono itu bukan bagi tugas Mas Pram itu memang seorang konseptor ya jadi kemarin waktu saya ketemu sama Mas Pram malam setelah saya pagi diperintahkan Ibu Ketua Umum menjadi wakil saya ketemu dia Mas Pram juga bilang Duh kerja gua di 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 meja kerja lu di lapangan itulah karena mungkin Mas Pram tahu saya ada di mana dan kemudian saya lebih tahu Mas Pram itu ada di mana jadi artinya kalau sekarang insya Allah dipercaya sama warga Jakarta inilah waktu saya untuk membangun kota Jakarta dan mudah-mudahan yakin saya akan jauh lebih baik Oke jadi artinya kalau terpilih nanti Mas Pram lebih ke dibalik layarnya Betul 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 Karena kan pengalaman Mas Pram itu kan seorang konseptor beliau ini kan seskap ya kan beliau mendesain bagaimana membangun negara gitu walaupun semua adalah kebijakan presiden tapi kan beliau yang meramu Nah sekarang Mas Pram dipanggil dengan pertanyaan yang sama saya dipanggil Ibu Ibu bilang no bentar lagi Jakarta ditinggal Maksudnya apa Bu ditinggal? I-nya pergi Dia enggak jadi ibu kota Dia kembali menjadi daerah khusus Jakarta Pertanyaan saya Jakarta mau kemana? Nah yang bikin saya agak terkejut Kamu kan Betawi Nah setelah Jakarta enggak jadi ibu kota Dimana masyarakat Betawi? Nah kalau udah bilang begitu Kita tengiang nih teriakan Mbak B Eh anak orang kampung Anak gue jadi tukang insinyur Nah ini syutingnya disini Jadi itu yang membuat Ya kalau dibilang nostalgia Kok begini jalannya ya? Ya itulah mudah-mudahan aja Masyarakat Jakarta memberikan kesempatan bagi saya sama Mas Pram Bisa memimpin kota ini Apa yang bakal diperbaiki Ya Tadi kan bilang katanya Dulu sering banjir Betul Wah ini dulu daerah banjir Walaupun gini Banjir Jakarta itu boleh dikatakan semua lintasan Cuman itu jangan jadi alasan Udah klasik Tapi memang kenyataan Ini Kali Kerukut Wah Kali Kerukut ini lintasnya memang bisa dari Kabupaten Tangerang Kemudian sebagian Artinya dari grogol Segala macam Artinya memang sekarang Drenase-drenase itu harus diperbesar Kita tahu banjir itu Kalau dibilang genangan Artinya bisa curut Sekarang bagaimana kita mempercepat Surutnya itu Nah Artinya Banjir itu adalah permasalahan utama di Jakarta Apabila di musim memang musim banjir Nah sekarang ini kan iklim sedang merubah nih Mungkin dalam waktu 3 tahun Tidak terjadi banjir besar seperti tahun 2007 Karena apa? Klaiman change sedang terjadi Cuman sekarang kemarauannya luar biasa Berarti penghijauan kota Ruang terbuka hijau harus diperbanyak Untuk apa? Menurunkan emisi rumah kaca yang dibilang karbon Bang tadi kan soal iklim ya Satu lagi bang mungkin Permasalahan paling besar di Jakarta adalah soal kemacetan Kemarin Bacagup Satu lagi ini sudah bilang salah satu solusi kemacetan Enggak usah repot-repot Psikolog keliling Tentu setiap kita pasti punya misi Punya tujuan Kita gak usah ada yang ngejelek-jelekin yang mana Artinya begini Jakarta ini unik Siang 14 juta Malem 9 juta Kenapa saya bilang 9 juta malem Berarti 4 juta itu mendatang Kemacetan itu terjadi pada saat-saat Maaf jam kerja datang pulang Itu macet Contoh soal Lebaran Jakarta kosong Artinya ada potensi Untuk merevitalisasi Yang dibilang Sistem ini Karena yang namanya begini Bang Yos bikin busway Bayangin kalau dulu gak ada busway Berhenti nih Jakarta Bang Foke Bikin juga MRT segala macem Ahok Kemudian Bang Anies Maka itu kemana Kita ngarepin Ini insya Allah nih Kita lagi mau minta waktu Ketemu sama mantan-mantan gubernur Karena Jakarta ini dibangun Berkesinambungan Gak bisa sendiri-sendiri Gak gak usah deh Gua visi gua begini Enggak Jakarta itu udah punya plotting Apalagi sekarang Anggaran APBD DKI sudah diketok Disetujui oleh DPRD Anggaran 2024 2025 Programnya ini Enggak bisa nih gubernur baru Wakil gubernur baru Kerja yang lain Ini dulu yang mesti dikerjain Visi misi kita nanti Kita usulkan di perubahan Pasti terjadi di 2025 2025 Apa sekarang permasalahan Oke Pemerintah itu bukan berarti gampang Tapi tugas utama cuma dua Yang satu urusan wajib Yang kedua urusan pilihan Wajib itu apa Dasar kesehatan Pendidikan Lingkungan Perhubungan Nah ini kita jabarin Pendidikan apa nih PPDB setiap tahun masalah Walaupun Jakarta gak seperti Banten Jakarta tidak serumit Dengan Jakarta daerah yang lain Kenapa Secara infrastruktur Jakarta sudah tertunjang Cuman bukan berarti gak ada masalah Nah itulah makanya kenapa PPDB itu diciptakan Karena misalnya begini Jumlah lulusan SD anak-anak 18 ribu Dia pindah ke SMP Nah SMP itu cuman bisa Nampung 8 ribu Yang 10 ribu Dilarin ke swasta Nah inilah makanya Dibikin sistem Yang dibilang Afirmasi Prestasi Kemudian sonasi Karena apa untinya Bangunan sekolahnya kurang Berarti harus apa Perbanyak sekolah Gitu Insya Allah hari ini Saya dijadwalkan Untuk Ketemu Tapi belum tahu Jam berapa Nah kemudian Yang pasti akan kita susun Bang Yos Kemudian Bang Foke Kemudian Ahok Kemudian juga Ke Bang Anies Itu memang Memang menjadi jadwal Karena ya itulah Maaf mungkin Kalau beliau Dengan Mas Pramono Jauh lebih kenal Daripada dengan saya Karena dari sudut pemerintahan kan Arti itu yang sedang Kita jalin Realita sekarang Bang Anies juga paham Dia sudah tidak bisa ikut lagi Ya buat apa juga bertahan-tahan Yuk kita bangun rame-rame Karena insya Allah nanti kita kelar Barangkali ada jodoh tempat lain Bang Anies jadi tempat Jadi yang lebih tinggi Mana kita tahu Yang penting Mengkiranya bang Mau kemana sih waktu kemarin Kenapa bang bikin begini Kenapa sih bikin jazz Kenapa sih bikin ini Begitu loh Nah itulah Jakarta harus begitu Udah ya Enggak waktunya lagi Kita berantem Kita ribut Udah Ini makin berat nih Ekonomi dunia terasa Ya kan Perang Rusia-Ukrania Enggak kelar-kelar Israel makin bandel Ini efeknya ke kita Pasti ekonomi kita akan terganggu Minyak aja udah mulai Harga bensin meningkat Nah udahlah Sekarang bagaimana menghadapi itu Kita harus menghadapi sama-sama Mungkin itu Berarti untuk jadi tim Bapak kan pernah kalah Nah Lantas apa sih pelajaran yang bisa dipetik Wah banyak 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 Kalahan pertama saya ingin minta maaf Enggak kita curiga Enggak Enggak Wallahane gak curiga Banten tuh 8 kabupaten kota Saya menang 6 kabupaten kota Dia menang 2 kabupaten kota Tapi gue kalah Gue gak usah ngomong siapa yang curang Siapa yang kagak gak Lo lebih paham sebagai wartawan kan Cuman kita tetep MK Hasil MK Final banding Gue kalah Udah terima Itu kenyataannya Tapi kalo kita berhitung Lucu juga ya Gue menang di 6 Dia menang di 2 Kalo dihitung jumlah Banyakan mana yang 6 sama 2 Pasti banyakan 6 Gue kalah Udah Realitanya begitu Belajar lagi kita Ah Akibat gue nerima Gue jadi wakil gubernur Jakarta Hahaha aja gak Kasih Tidak